musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel seputar kuliah jadi kali ini aku pengen tutorial lagi nih bagaimana sih caranya memberikan komen di makalah deskripsi atau di paper atau dimanapun itu dalam microsoft word kita langsung aja ya ke tutorialnya kita buka dulu aplikasi microsoft wordnya nah ini aku udah nyiapin makalah ini hanya contoh aja biar kalian mengetahui bagaimana sih caranya ngasih komen di suatu kalimat di dalam makalah ini caranya gampang banget kalian tinggal klik si review kalian pilih review terus kalian new comment tapi sebelum kalian klik new commentnya kalian block dulu kalimat yang ingin kalian comment jadi kita pilih dulu kalimat yang ingin di comment ya misalkan ini aja contoh aja yang ini nah kalimatnya udah di block terus kalian pilih si new comment nah nanti kalau misalkan kalian udah pilih new comment bakal keluar tampilan seperti ini terus kalian tinggal klik aja sorry kalian tinggal ketik aja kalian mau komentar apapun itu misalkan kalimatnya tipo atau kalimatnya kurang atau sumbernya dari mana misalkan hanya contoh aja ya nah contohnya kayak gini tanpa harus kalian klik enter atau apapun itu kalau misalkan komen yang mau banyak ya klik enter klik enter nah ini tinggal klik kembangin sini aja nah dia udah ke komen ya si kalimatnya terus ini dalam bentuk yang kelihatan nih komennya nih gimana caranya kalau misalkan kalian mau nge print suatu makalah skripsi atau paper si komennya ini gak kelihatan dan si ininya nih warna merah dan garis-garis putus-putusnya ini gak kelihatan caranya gampang banget nih kalian pilih yang gini nih yang ada tulisan all markup kita pilih tanda panahnya kita klik terus kita pilih no markup nah dia akan hilang dia akan gak muncul komennya jadi kalau misalkan kalian menge print tenang aja komennya gak bakal ada gak bakal kelihatan kalau misalkan kalian setting kayak gini kalau misalnya simple markup simple markup itu untuk memunculkan kotak si komennya ini biasanya kalau misalkan yang udah skripsi ya nih revisi sama dosennya biasanya dosennya akan memunculkan kotak komen seperti ini nah sekarang kalau misalkan kalian nih jangan sampai seperti itu jangan lupa kalau misalnya pas nge print settingnya harus di ubah ya dari all markup jadi no markup kalau misalkan mau di print ya kan udah kayak gitu aja tutorial kali ini terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat jangan lupa like komen share and subscribe bye 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 Terima kasih.